Film ini diawali dengan memperlihatkan seorang wanita bernama Amelia yang sedang merawat dua anak kembarnya Amelia tinggal sendirian di rumahnya yang sangat besar di negara Portugis Rumah Amelia terletak di tengah hutan yang agak jauh dari pemikiman warga Amelia sangat menyayangi dua anak kembarnya dan dia sangat berhati-hati saat mengurus kedua anaknya tersebut Ketika Amelia sedang menidurkan salah satu anaknya, anak Amelia yang satunya lagi dibiarkan berada di ruang tamu Lalu datanglah seorang wanita dan pria misterius yang menyelinap masuk ke dalam rumah Amelia Tujuan mereka datang ke sana hanya untuk menculik kedua anak Amelia Entah apa alasan dibalik penculikan yang akan mereka lakukan Mereka pun membagi tugas di mana si wanita akan menculik anak Amelia yang berada di ruang tamu Sementara si pria akan menculik anak Amelia yang sedang ditidurkan oleh Amelia Salah satu anak sudah berhasil diculik oleh si wanita dengan mudah dan sekarang hanya perlu menunggu satu anak lagi untuk diculik Si wanita yang sudah berhasil menculik salah satu anak segera keluar dari rumah itu dan menunggu si pria menculik anak Amelia yang lagi satu Namun setelah sekian lama menunggu, pria tersebut tak kunjung keluar dari rumah Amelia Ternyata saat pria itu akan mengambil anak Amelia, Amelia dengan cepat menyadarinya Amelia pun mengejar pria itu dan sebelum pria itu sempat keluar dari rumahnya, mata Amelia berubah menjadi putih Lalu Amelia seperti melakukan sesuatu pada pria itu sehingga pria itu tidak bisa kabur membawa anaknya Sementara itu wanita yang sedang menanti kedatangan pria tersebut dibuat terkejut dengan Amelia yang berlari menuju mobil si wanita Sambil menggendong salah satu anaknya, ini menandakan bahwa Amelia berhasil menyelamatkan salah satu anaknya yang hampir diculik Sudah bisa dipastikan pria tersebut gagal menculik anak dari Amelia Wanita itu pun segera kabur dengan membawa salah satu anaknya Kemudian wanita itu meninggalkan anak Amelia di pantai Suhan Woodland agar bayi tersebut dirawat dengan baik Bertahun-tahun pun telah berlalu Kita akan diperlihatkan seorang pria berama Edward yang merupakan anak Amelia yang telah diculik Dan ditinggalkan di pantai Suhan Woodland Edward menghabiskan sebagian besar hidupnya di pantai Suhan Woodland Setelah beranjak dewasa, Edward pun mulai hidup mandiri Sebagai seorang anak yatim piatu, tentunya Edward memiliki rasa penasaran yang tinggi terhadap identitas orang tua kandungnya Maka dari itu Edward mencoba menghubungi pihak pantai Suhan untuk bertanya mengenai informasi orang tua kandungnya Setelah sekian lama menunggu, Edward akhirnya menerima telpon dari pihak pantai Suhan Pia pantai Suhan mengukapkan bahwa mereka tidak mengetahui informasi apapun tentang orang tua kandung Edward Kabar itu pun membuat Edward sangat bersedih Padahal Edward sangat berharap bisa bertemu lagi dengan orang tuanya Kemudian Edward pun merayakan hari ulang tahunnya bersama dengan kekasih Edward bernama Riley Riley memberikan sebuah hadiah istimewa berupa alat pembaca DNA berama Ancestory Untuk menggunakan alat itu, Edward hanya perlu memberikan status darahnya saja Sebuah aplikasi yang terhubung dengan alat pembaca DNA itu Akan secara otomatis mencari data orang lain yang memiliki DNA yang sama dengan Edward Cara ini merupakan cara alternatif yang bisa dilakukan Edward untuk menemukan keberadaan keluarga kandungnya Dengan menggunakan benda itu, Edward berharap bisa menemukan keluarganya Tanpa berlama-lama lagi, Edward pun langsung mencoba alat tersebut Dan setelah itu, Edward hanya perlu menunggu konfirmasi dari Pia Ancestory Malam harinya, Edward tiba-tiba saja terbangun akibat sebuah mimpi buruk yang aneh Ketika Edward mengecek HP-nya, Edward sangat terkejut sekaligus senang Karena DNA-nya sudah terkonfirmasi 100% cocok dengan DNA seorang pria bernama Manuel Hasil tersebut menandakan bahwa Manuel dan Edward memiliki hubungan darah Atau bisa dikatakan mereka adalah saudara Edward pun segera mencari informasi kontak dari Manuel Dan saat itu juga, Edward langsung menelpon Manuel Dari perbincangan itu, Manuel menjelaskan bahwa dia memiliki saudara kembar yang diculik saat masih bayi Kejadian itu membuat Amelia sangat bersedih atas hilangnya salah satu anaknya Walaupun begitu, Amelia terus berusaha mencari keberadaan bayinya yang hilang yaitu Edward Tapi siapa sangka setelah bertahun-tahun lamanya mencari Manuel dan Amelia akhirnya berhasil menemukan Edward Setelah sekian lama menantikan momen berharga ini Edward akhirnya memiliki kesempatan untuk bertemu dan berkumpul lagi dengan keluarganya Kemudian Edward langsung merencanakan perjalanan menuju ke rumah Manuel yang berada di Portugis Dalam perjalanan itu, Riley akan ikut menemani Edward untuk bertemu dengan keluarganya Setelah menempuh perjalanan dengan pesawat, Edward dan Riley melanjutkan perjalanan dengan mengendari mobil Di tengah perjalanan, Edward dan Riley berhenti sebentar untuk bertanya arah menuju rumah Manuel pada seorang pedagang wanita Pada awalnya, orang itu sangat ramah pada Riley Namun ketika Riley menunjukkan gambar rumah Manuel Wajah wanita tersebut berubah menjadi sinis Dan dia malah mengusir Riley Membuat Riley merasa bingung dengan respon yang diberikan wanita tersebut Beruntungnya Edward dan Riley berhasil menemukan jalan yang tepat menuju rumah Manuel Dan akhirnya mereka pun tiba di tempat tujuan mereka dengan selamat Kedatangan mereka disambut hangat oleh Manuel yang terlihat sudah menunggu di depan rumah Edward pun sangat senang bisa bertemu dengan saudara kembarnya yang telah lama terpisah Begitu juga dengan Riley yang sangat senang melihat pertemuan mengaruhkan itu Manuel segera mengajak Edward dan Riley untuk masuk dan berkeliling rumahnya sejenak Rumah keluarga Edward terlihat sangat besar dan sangat luas Dengan dikelilingi hutan tropis dan pekarangan rumah yang luas Menambah nilai daya tarik dari rumah tersebut Dekorasi rumahnya pun tampak sangat indah dan tertata dengan rapi Ketika berkeliling rumah, Riley dan Edward dibuat terpesona Dengan salah satu foto dari Amelia yang terlihat sangat cantik dan menawan Namun untuk saat ini mereka belum bisa bertemu langsung dengan Amelia Karena Amelia sedang beristirahat Malam harinya saat Edward sedang tidur Edward kembali mengalami mimpi buruk Akibat mimpi buruk itu Edward pun terbangun di tengah malam Edward dikejutkan dengan kehadiran Manuel yang menyelinap masuk ke dalam kamarnya secara diam-diam Rupanya Manuel ingin mengajak Edward untuk bertemu dengan Amelia Edward pun segera bangun dan pergi menuju kamar Amelia Saat pertama kali bertemu dengan Amelia Sebenarnya Edward merasa sedikit takut karena penampilan Amelia tidak seperti yang dia bayangkan selama ini Wajah Amelia terlihat banyak mengalami perubahan akibat operasi plastik Walaupun begitu Edward sangat senang sekaligus terharu Karena dirinya bisa bertemu lagi dengan Amelia setelah senyala berpisah Amelia juga sangat senang bertemu dengan Edward Pagi harinya Edward langsung menceritakan kabar gembira ini pada Riley Riley pun turut senang mendengar cerita pertemuan pertama antara Edward dan Amelia Riley kemudian menghabiskan waktunya dengan menggambar burung peliharan Manuel Lalu dia pun diampiri oleh Amelia yang kebetulan sedang berkeliling rumah Mereka pun mulai berbincang tetap banyak hal mulai dari kampung halaman Riley Tinggal sejarah rumah Amelia Entah mengapa saat berbincang dengan Amelia Riley merasa ada yang aneh dari Amelia Riley sendiri sulit menjelaskan alasan dirinya merasa takut dan tidak nyaman berada di dekat Amelia Karena suasana semakin canggung Riley pun segera mengakhiri perbincangan mereka lalu pergi menuju kamarnya Saat Riley baru selesai buang air kecil Riley sempat mendengar perbincangan antara Amelia dan Manuel Perbincangan mereka terdengar sangat serius hingga membuat Riley sangat penasaran Karena mereka berbicara dalam bahasa Portugis Riley pun menggunakan aplikasi terjemahan bahasa untuk memudahkan Riley mengerti apa yang dibicarakan oleh mereka Dari apa yang mereka perbincangkan Riley merasa sangat bingung mendengar ucapan Amelia yang tidak sabar untuk menjadi muda lagi Selain itu Riley juga merasa heran mengapa Manuel masih tidur bersama Amelia meskipun usianya sudah dewasa Tiba-tiba saja Amelia memberitahu Manuel tentang Riley yang sedang menguping pembicaraan mereka Hal itu pun membuat Riley sangat terkejut dan segera pergi dari sana Riley pun segera menceritakan kejadian ini pada Edward Sangat tidak normal ada seorang pria dewasa yang masih tidur dengan ibunya Padahal rumah Amelia sangat besar dan ada banyak kamar kosong yang bisa ditempati oleh Manuel Tapi entah apa alasannya Manuel malah memilih untuk tidur bersama dengan Amelia Kesokan harinya Riley pun menelpon salah satu sahabatnya Akan tetapi sinyal di rumah itu sangatlah buru sehingga Riley tidak bisa melakukan panggilan telpon Ketika sedang berkeliling salah satu ruangan Riley menemukan sebuah kotak besar yang didalamnya berisi beberapa foto Foto-foto tersebut terlihat sudah usah namun sepertinya foto itu adalah foto nenek moyang Edward Tapi semakin lama Riley memperhatikan foto itu Riley merasa wajah nenek moyang Edward sangat mirip dengan wajah Manuel dan Amelia ketika masih muda Selain itu wajah dari kakek moyang mereka juga sangat mirip dengan wajah Edward dan Manuel Sebelum sempat mencerita lebih lanjut, tiba-tiba saja Riley dikejutkan dengan kehadiran Manuel Riley pun segera menutup kotak itu dan meminta maaf pada Manuel karena telah menyentuh barang tanpa izin Saat Riley tertidur pulas di malam hari, Riley mulai terbangun akibat mendengar suara tangisan bayi Mana mungkin ada seorang bayi di rumah itu mengingat hanya orang dewasa saja yang tinggal di rumah Amelia Kemudian Riley pun mengikuti suara itu hingga dirinya bertemu dengan Amelia Tapi anehnya tubuh Amelia berubah menjadi muda kembali Tiba-tiba saja Riley dikejutkan dengan Amelia yang menggegam tangannya dengan erat Ternyata semua itu hanyalah mimpi buruk yang dialami Riley Saat terbangun di tengah malam, Riley dikejutkan lagi dengan Amelia yang matanya berubah menjadi putih Dan terlihat sedang membuka koper Riley Secara perlahan Amelia mulai merangkak mendekati Riley hingga membuat Riley sangat ketakutan Lagi dan lagi ternyata itu hanyalah mimpi buruk yang dialami Riley Awalnya Riley menganggap semua itu hanyalah mimpi Tapi ketika Riley melihat kopernya, koper Riley sudah dalam keadaan terbuka dan bajunya tertata dengan rapi Riley ingat betul kopernya dalam keadaan tertutup dan bajunya tidak terlipat Ini menandakan bahwa Amelia memang sempat masuk ke dalam kamar Riley di malam hari Riley pun mengawali pagi dengan melakukan aktivitas lari di hutan sekitar rumah Amelia Kebetulan di area hutan terdapat sinyal jaringan Riley pun segera menelpon sahabatnya untuk membicarakan keanehan yang ada pada keluarga Edward Di sisi lain, Edward merasa kebingungan mencari keberadaan Riley Setelah sekian lama berkeliling di sekitar rumah Edward dibuat penasaran dengan pintu usaha yang mengarah ke sebuah ruangan Secara samar-samar, Edward mendengar suara tangisan bayi dari dalam ruangan itu Dia pun memberanikan diri untuk masuk ke sana mengecek langsung kondisi ruangan itu Tapi di sana Edward malah dikejutkan dengan kemunculan sesosok pria yang kesakitan berada di ruangan tersebut Saking kagetnya membuat Edward pingsan seketika Beruntungnya ada Manuel yang datang menolong Edward Manuel segera membawa Edward pergi ke ruangan meditasi Kemudian Manuel pun memberikan Edward secangkir teh agar pikiran Edward menjadi lebih rileks Lalu Manuel meminta Edward untuk menutup matanya sebentar Sementara Edward menutup matanya, Manuel mulai melakukan komunikasi lewat pikiran Di mana Manuel memperlihatkan ingatan masa kecilnya pada Edward Lama-kelamaan mulai muncul suatu ingatan masa lalu Yang memperlihatkan wajah Amelia yang terlihat mengerikan dengan mata berwarna putih Dan dikelilingi banyak mayat Saat Edward membuka matanya, Manuel tiba-tiba saja berubah menjadi Riley Entah bagaimana caranya Manuel melakukan trik tipuan seperti itu Manuel pun meminta Edward untuk tetap tenang Menjelaskan bahwa ini adalah anugerah yang mereka miliki sebagai anak Amelia Edward sendiri masih belum mengerti arti dari perkataan Manuel tersebut Sementara itu di kamar, Riley sibuk mencari informasi tentang rumah Amelia di internet Lalu dia pun menemukan fakta mengejutkan bahwa rumah Amelia adalah rumah milik seorang penyihir Portugis Diketahui penyihir tersebut memiliki kemampuan untuk menjadi muda kembali Yaitu dengan perkawinan sedara atau dengan memakan anaknya sendiri Tak lama kemudian, Edward masuk ke dalam kamar Riley pun mengajak Edward untuk pergi dari rumah itu secepatnya Riley merasa keluarga Edward sangat aneh Dan Riley tidak nyaman berdekatan dengan keluarga Edward Namun, respon tidak terduga mulai ditujukan oleh Edward Dimana Edward menolak ajakan Riley dengan kasar Sepertinya keluarga Edward sudah mempengaruhi pikiran Edward Sehingga Edward sangat terobsesi pada mereka sampai tidak mau pergi dari rumah itu Dengan perasaan kecewa, Riley menegaskan dirinya akan pergi dari tempat itu secepatnya Meskipun Edward tidak mau ikut dengannya Kesokan harinya, Manuel mengajak Edward untuk ikut menari bersama dengan Amelia Mereka pun mulai menari bersama dengan perasaan bahagia Sementara itu di tempat lain, Riley sedang berolahraga di hutan dekat rumah Amelia Sambil berbicara dengan sahabatnya lewat telepon Riley terus berjalan hingga tak terasa dia sampai di jalan raya Riley pun bertemu lagi dengan pedagang yang kita sebut saja sebagai Vera Yang sebelumnya pernah mengusir Riley saat ingin bertanya arah ke rumah Amelia Riley pun bertanya pada Vera apa alasan Vera mengusirnya waktu menanyakan arah menuju rumah Amelia Kemudian Vera pun mengajak Riley ke rumahnya Di sana Vera memperlihatkan foto anaknya bernama Villa bersama seorang pria bernama Arthur yang merupakan pacar Villa Villa sering bercerita pada Vera tentang ibu dari Arthur yaitu Amelia adalah seorang penyihir Portugis yang telah hidup selama ratusan tahun Dengan menggunakan ilmu hitamnya, Amelia memiliki kemampuan untuk hidup abadi Dan berubah menjadi muda lagi saat tubuhnya mulai menua Namun agar tubuhnya bisa kembali muda, Amelia harus melakukan perkawinan dengan anaknya sendiri Setelah melahirkan seorang bayi, secara otomatis tubuh Amelia akan kembali muda Ketika Amelia memiliki anak laki-laki, Amelia akan menjadikan anak laki-lakinya sebagai pasangannya Sementara jika anak yang dilahirkan Amelia adalah anak perempuan, maka Amelia akan memakan anaknya tersebut Apabila Amelia melahirkan anak laki-laki kembar, maka Amelia harus kawin dengan kedua anaknya Agar dia bisa berubah menjadi muda lagi Inilah alasan mengapa Amelia tidak bisa menjadi muda meskipun dia sudah kawin dengan Manuel Dikalahkan dirinya harus melakukan perkawinan dengan Edward juga untuk mendapatkan tubuh mudanya lagi Kemudian Riley pun mengetahui fakta yang sangat mengejutkan bahwa ternyata Arthur adalah ayah dari Edward dan Manuel Wajar saja bagi Amelia untuk kawin dengan Arthur Karena Arthur adalah anak Amelia dan dengan cara ini Amelia bisa muda kembali Dalam lubu hatinya sebenarnya Arthur tidak mau kawin dengan ibunya sendiri Baginya hal itu sangat tidak normal dan tidak bermoral untuk dilakukan seorang manusia Lalu Arthur pun bertemu dengan Villa dan mereka pun saling jatuh cinta satu sama lain Arthur yang merasa bahwa Amelia sangat kejam dan jahat Dia pun mulai merencanakan misi untuk menculik anak-anak Amelia yang baru yaitu Edward dan Manuel Sebagai pacar yang baik, Villa selalu mendukung Arthur dan kali ini Villa bersedia membantu Arthur dalam menculik anak-anak mereka Terungkaplah bahwa penculik Edward adalah Arthur dan Villa Arthur melakukan semua ini karena dia tidak ingin Amelia kembali menjadi muda Dan melanjutkan tradisi mengerikan itu Arthur tidak mau anak-anak Amelia yang juga merupakan anaknya Harus menderita di masa depan karena tradisi ilmu hitam tersebut Tapi nasib malang Arthur dan Villa hanya berhasil menculik Edward Di hari penculikan itu Villa membawa Edward ke patiasuhan Sementara Arthur yang tidak berhasil menculik Manuel harus menjadi tawanan Amelia Villa yang tidak terima akan hal itu dia pun nekat datang ke rumah Amelia untuk membebaskan Arthur Tapi hingga saat ini Villa tak pernah pulang ke rumah Menandakan bahwa Villa mungkin telah dibunuh oleh Amelia Setelah mengetahui apa yang sebenarnya terjadi Riley sangat berterima kasih pada Vera yang telah menceritakan semua ini padanya Riley pun semakin yakin dengan keputusannya untuk pergi dari rumah Amelia Riley pun bergegas pulang untuk mengajak Edward pergi dari rumah Amelia Sesamping di sana Riley melihat Edward, Manuel, dan Amelia yang sedang asik menari bersama Kemudian Riley segera mengajak Edward pergi ke rumah Vera Bermaksud ingin menjelaskan asal-usul keluarga Edward Sebelum pergi Amelia sempat menangis karena mengira Riley akan merebut Edward dari pelukannya Merasa bahwa sesuatu yang ingin dikatakan Riley sangat penting Edward pun lebih memilih untuk mengikuti Riley pergi ke rumah Vera Tetapi sesamping di sana, Vera tidak ada di rumah Riley pun terpaksa menerobos masuk ke rumah Vera demi mengambil foto Arthur dan Villa Riley segera memperlihatkan foto itu pada Edward Menjelaskan bahwa susok pria di dalam foto itu adalah ayah kandung dari Edward sekaligus anak dari Amelia Riley meminta Edward untuk ikut dengannya pergi dari rumah tersebut Riley tidak ingin Edward terlibat dalam masalah jika terus berada di rumah tersebut Meskipun telah menjelaskan semua hal yang dia ketahui Edward malah tidak percaya dengan Riley Kecewa dengan Edward, Riley memutuskan untuk pergi dari rumah tersebut Riley pun memaksa Edward untuk ikut bersamanya Mau tidak mau Edward harus menuruti perkataan Riley Lagi pula cuti kerja Edward juga akan segera berakhir Setelah mengemasi barang, Riley pun segera membawanya ke mobil Lalu menunggu Edward yang sedang berpamitan dengan Amelia dan Manuel Setelah itu, Edward menemui Amelia dan maksud ingin berpamitan Sebelum pergi, Amelia meminta Edward untuk meminum teh buatannya Anehnya setelah meminum teh itu, Edward merasa sangat pusing dan dia pun segera kembali ke kamarnya untuk berserat sejenak Tak bersama lama, Edward melihat Riley masuk dalam kamar Riley langsung mengajak Edward untuk melakukan mantap-mantap Tanpa Edward sadari, orang yang ada di hadapannya saat ini bukanlah Riley Melainkan dia adalah Amelia yang menyamar sebagai Riley Edward pun mulai berhalusinasi karena Amelia telah mencampur suatu cairan aneh ke dalam minuman Edward Di sisi lain, Riley terlihat masih berada di mobil untuk menunggu kedatangan Edward Kemudian Riley mendapat pesan masuk dari PNC Story Yang ingin menginformasikan bahwa ada kelainan pada DNA Edward Dimana DNA Edward terdeteksi berasal dari perkawinan sedara Hal ini semakin membuat Riley khawatir pada Edward Riley takut jika Amelia akan membuat Edward kawin dengannya Sama seperti yang Amelia lakukan pada ayah Edward yaitu Arthur Riley pun mulai bertindak dengan membuka pintu garasi agar dapat mengeluarkan mobilnya Namun di garasi itu, Riley malah menemukan mayat Vera Dari kejauhan, Riley pun melihat Manuel sedang berjalan menuju garasi mobil Riley sangat yakin bahwa Manuel adalah pelaku yang telah membunuh Vera Riley pun segera bersembunyi sambil memboskop untuk berjaga-jaga apabila Manuel berniat melukainya Ketika Manuel berjalan mendekatinya, Riley langsung memukul Manuel Lalu terjadilah sedikit pertarungan antara mereka berdua Beruntungnya Riley berhasil meloloskan diri dari Manuel Riley pun segera pergi mencari Edward Lalu Riley secara tidak sengaja bertemu dengan seorang pria tua Yang ternyata dia adalah Arthur yang terkurung di sebuah ruangan Tapi untuk saat ini Riley tidak bisa melakukan apa-apa untuk membantu Arthur Karena dirinya harus cepat membawa Edward pergi dari tempat itu Setelah itu, Riley segera pergi menuju kamar Edward Dan di sana Riley sangat terkejut melihat Amelia sedang melakukan mantap-mantap dengan Edward Setelah Amelia pergi dari kamar Edward, Riley segera membawa Edward pergi dari tempat tersebut Sebelum pergi, Riley harus melakukan sesuatu terhadap Manuel Agar Manuel tidak menghambat rencana Riley dalam pelarian tersebut Riley menunggu saat-saat yang tepat untuk menyerang Manuel Dan di saat Manuel lengah, Riley langsung memukul Manuel hingga membuatnya terjatuh dari lantai dua Akibatnya, Manuel pun mengalami luka parah Kejadian itu dilihat langsung oleh Amelia dan dengan penuh amarah Amelia langsung mengambil pisau untuk membunuh Riley Dengan sekuat tenaga, Riley berusaha menahan serangan Amelia Beruntung saja, Arthur segera datang membantu Riley Sehingga Riley bisa kabur bersama Edward dari tempat tersebut Arthur rela mengorbankan nyawanya demi menyelamatkan Edward Setelah perjuangan yang melelakan, Riley akhirnya berhasil membawa Edward pergi dari rumah Amelia Setelah kejadian itu, kemungkinan besar Edward dan Riley tidak akan pernah kembali ke rumah Amelia Setelah mengetahui fakta bahwa Amelia adalah seorang penyihir jahat Seenakin memperlihatkan Amelia yang telah berubah menjadi muda lagi Semua ini berkat dirinya yang berhasil melakukan mantap-mantap dengan Edward dan Manuel Dari hasil mantap-mantap itu, Amelia memiliki seorang anak laki-laki Tersaat setelah melahirkan, Amelia pun berubah menjadi wanita muda yang sangat cantik Kini Amelia dan Manuel hidup damai bersama dengan anaknya Dan seterusnya Amelia akan melakukan tradisi perkawinan sedara Demi menjaga tubuhnya agar menjadi muda selamanya Dan cerita pun selesai Oke mungkin sekian dulu video kali ini jika ada selangguh maaf Oke see you next video guys